Intro Kamu harus serahkan bukti itu ke polisi, Rena Iya, Mel Tapi aku ada urusan sebentar Habis itu, aku akan langsung ke kantor polisi Iya, Rena Sebaiknya jangan ditunda terlalu lama ya Biar detektif Aul bisa segera mencari tahu Dimana penjahat itu bersembunyi Siap, Bu Dokter Oke, aku lanjut dulu ya Hati-hati di jalan ya, Rena Bye Bye-bye juga, Mel Pagi, Rena Pagi juga, Nini Eh, bentar Mata kamu kenapa sembap gitu? Kayak habis nangis Eh, iyakah? Masa sih? Iya, jadi gede gitu mata kamu Eh, mungkin gara-gara tadi malam aku lihat drakor Ceritanya sedih bingit, Rena Sampai aku nangis Maafin aku, Rena Aku harus bohong sama kamu Gak apa-apa, aku ikhlas kok melepas Kevin untukmu Karena aku lebih sayang kamu daripada dia Ya ampun, Nini Aku kira kamu nangis beneran Enggak kok, Rena Enggak kok, Rena Ya sudah, ayo kita serapan Iya, Rena Kemudian Nini, kamu gak apa-apa kan kalau misal di rumah sendirian sampai malam? Hmm, emang kamu mau kemana, Rena Aku mau buat desain baju, Nini Minggu depan harus udah kelar Makanya aku harus lembur di butik sampai malam Ah, maaf ya, Nini Aku terpaksa bohong sama kamu Sebenernya aku mau membereskan si Dracula itu bersama Prince Oden Omermit Oh, gitu Iya, gak apa-apa, Rena Ntar kalau takut ya aku ajak Yuka main kesini aja Iya, maaf ya, Nini sayang Hati-hati ya di rumah Aku mau berangkat dulu Iya, Rena Kamu juga hati-hati Makasih, Nini Sampai ketemu nanti malam Iya Kevin, anak baru di kelasku itu Iya, ternyata Dracula yang selama ini membuat kerusuhan di sekolah kalian adalah si Kevin itu Loh, kamu tahu dari mana, Rena? Tadi malam aku mergokin dia mau gigit cewek cantik di jalan Kebetulan kan aku lewat sana pas aku bawa bawang putih juga Jadi dia ketakutan dan langsung kabur Karena buru-buru akhirnya dia menjatuhkan sesuatu Apa itu? Ini gelang dan katanya Nini ini gelangnya Kevin Aku sih gak pernah lihat Kevin secara detail, Rena Jadi gak tahu juga kalau dia pakai gelang apa enggak Oh iya, selain itu apa yang kamu curigai dari si Kevin Sampai-sampai kamu bisa ambil kesimpulan kalau dialah Dracula itu Sebenarnya dari awal aku udah curiga sih Waktu nenek cerita kalau ada anak baru di sekolahnya Terus jatuh tiga korban Awalnya aku mengira itu kebetulan aja Tapi kalau dipikir-pikir ya Bisa jadi pembunuhnya juga ada di sekolah itu Dan pasti ada hubungannya dengan anak baru itu Oh iya sih, Rena Kucurigaanmu memang beralasan Terus, sekarang apa yang bisa kita bantu, Rena? Aku ingin menjebak dia, Prince O Kalau bisa kita musnahkan dia Karena aku takut kalau dibiarin aja Dia akan semakin banyak memakan korban Nah, sekarang yang aku butuhkan adalah Nomor HP-nya Kevin Kamu punya kan, Om Mermaid? Oh, yang punya Lily, Rena Ntar aku coba mintain ke Lily aja ya Iya, iya Makasih Om Mermaid Terus, setelah kamu dapat nomor HP-nya Apa rencanamu selanjutnya? Rencananya begini Iya, sebentar Waduh, aku sendirian Terus ada tamu Gimana nih? Eh, tapi ini kan pagi Masa Dracula pagi-pagi udah nyari mangsa? Iya, iyalah Nini Kan para korban di sekolah gitu Aduh, gimana ini? Aha, gini aja Siapa ya? Kami dari kepolisian Tolong buka pintunya Apa? Polisi? Ampun, Pak Saya cuma nyontek sekali aja Pas ujian kemarin Tentu di kelas juga cuma sekali aja Tapi gak sampai bunyi kok Jangan tangkap saya ya, Pak Dik, kami tidak akan menangkap Anda Kami ditugaskan ke sini Untuk menjemput Nona Rena Untuk dibawa ke kantor polisi Apa benar ini rumah Nona Rena? Hah? Gak mungkin, Pak Rena gak mungkin mencuri Bukan begitu kok, Dik Nona Rena Akan menjadi saksi Untuk kejadian tadi malam Saat Dracula itu Mau menggigi calon korbannya Rena jadi saksi Tapi, Pak Rena tadi sudah berangkat ke butiknya Baiklah kalau begitu, Dik Tolong segera beritahu Nona Rena Untuk segera ke kantor polisi ya Siap, laksanakan, Pak Segera akan saya telepon Dan sekarang yang aku bingungkan adalah Cahaya terang itu Aku dapat dari mana Kalau aku mau ngelakuin rencana itu di malam hari Kalau malam hari Gak ada cahaya seterang matahari Untuk dipantulin ke cermin, Rena Nah, tapi Aku ada ide Gimana Kalau kamu gunain mutiara ajaib Kerajaan Mermaid Karena Cahaya dari mutiara ajaib Hampir seterang cahaya matahari Iyakah, Prince Oh Tapi, beneran aku boleh pinjem mutiara ajaib itu Boleh dong, Rena Karena Kamu juga bagian dari kami Wah, makasih banyak, Prince Oh Kamu baik banget Iya, sama-sama, Rena Terus Kapan rencana ini dilaksanakan? Ya, nunggu nomor HP-nya dia dulu Kalau bisa ya, Om Mermaid Hari ini juga Kamu harus dapetin nomor HP-nya Kevin Karena Lebih cepat Lebih baik Siap, Rena Ntar aku kabarin lewat telepati Oke Kalau gitu Aku pamit dulu ya Ntar secepatnya Tolong kabarin aku ya, Om Mermaid Iya, Rena Pasti Hati-hati kalau mau pulang Iya, Rena Hati-hati ya kalau pulang Iya, makasih teman-teman Satu kantong plastik bawang putih Yang udah dibentuk seperti kalung Cermin Baju buat penyamaran Terus apa lagi ya Kayaknya udah semua Tinggal tunggu kabar dari Om Mermaid aja Ini dia Semoga dari Om Mermaid Syukurlah Sekarang kita WA si Dracula itu Halo Nama kamu Kevin ya Boleh kenalan? Kamu siapa? Tau nomorku dari mana? Namaku Rena Aku fans beratmu Bisa gak kita ketemuan di tepi laut mentari Nanti malam? Jam berapa? Jam delapan ya Nanti Kalau aku udah sampai sana Aku chat lagi Oke, Rena Rena Aku koga pernah mendengar nama itu sebelumnya Apakah Dia salah satu teman di sekolahku? Ah, bodoh amat Setelah aku kehilangan mangsa di gang gelap kemarin malam Aku belum minum darah gadis cantik sampai sekarang Aku harus coba ketemu dia dulu Siapa tahu Dia gadis cantik Yang bisa aku mangsa sekalian Akhirnya Nanti malam bisa kenyang Kalian sembunyi dulu ya Nanti tunggu apa-apa dari aku Oh iya ampun Rena Kamu kalau nyamar gitu Cantik dinget Iya Kenapa ya? Rena cantik banget Kalau lagi kayak gitu Iya kan kak? Iya banget adikku Kakak ngelamun ya Eh, maksudku Ayo sekarang kita sembunyi dulu adikku Oh, kakak malu ya Kalau gitu Kami tinggal dulu ya Rena Semoga berhasil Iya Rena Kamu hati-hati ya Iya Makasih ya teman-teman Hai Kevin Aku udah sampai di Pantai Mentari Kamu di mana? Aku masih hotwe nih Tunggu sebentar lagi ya Iya Kevin Aku pakai baju warna pink Dan duduk di kursi tepi pantai sendirian Iya Rena Aku akan segera ke sana Kemudian Hai Aku Rena Hai juga Aku Kevin Udah lama ya nunggunya? Nggak juga Baru sejam aja kok Hehehe Ya ampun Ternyata Cantik banget cewek ini Oh, pantas ya Si Nene suka sama dia Ternyata emang ganteng banget Kevin ini Sayang dia Dracula Kevin Silahkan duduk Jangan berdiri terus Ntar dikira Ntar dikira Tiang listrik Iya Makasih Rena By the way Malam-malam gini Pakai kacamata hitam ya Nanti wajah tampanku jadi gak bisa kamu lihat dengan jelas dong Oh, bahkan saat aku mandi juga masih pakai kacamata hitam Hehehe Hahaha Bisa aja Oh iya Kamu dapat nomor WhatsApp aku dari mana? Oh Itu gak penting Yang jelas sekarang aku bisa ketemu sama kamu Iya juga sih Eh iya Kevin Sebenarnya kamu tinggal di mana sih? Boleh gak kapan-kapan aku main ke rumahmu? Boleh banget Rena Kapan-kapan aku ajakin main ke rumah ya Wah Kamu baik banget Kevin Udah baik Ganteng lagi Kamu bisa aja Rena Kamu juga cantik Iya kah? Ah Makasih loh Apa aku coba dulu frisnya sekarang ya? Kira-kira mempan gak ya sama dia? Aduh Aku kok jadi takut Kalau-kalau ntar dia jadi Dracula Terus tiba-tiba gak bisa di fris Terus aku digigit dong Ih serem Udahlah cepetan Aku coba dulu aja iseng-iseng berhadiah Fris Kamu? Ngapain Rena? Waduh Bener-bener Dia gak mempan dengan frisku Kalau gitu Aku butuh bantuan mereka berdua Em Ini Aku tiba-tiba haus maksudnya Fris itu kan minuman dingin di dalam kulkas Oh gitu Eh Rena kok aneh ya? Kenapa aku ngerasa di sekitarku Semua benda jadi diem gak bergerak Gerak lagi? Oh ya? Mana sih? Bergerak gitu kok Mungkin itu hanya perasaanmu aja Oh iya mungkin ya? Oh iya Rena Gimana kalau sekarang kita cari minum aja? Katanya kamu pengen minuman dingin Boleh Ayo Oh mermit Ternyata pas aku tes dia Gak mempan loh dengan frisku Oke oke Rena Kalau gitu kami siap-siap ya Iya oh mermit Nanti jangan sampai telat ya datangnya Aku takut tau Siap oh Rena Tenang aja Loh Kamu mau kemana? Oh bentar ya Kevin Kok kayaknya aku pengen lihat obat di laut itu Oke gak masalah Aku anterin Makasih Kevin Tapi ngapain juga diantar Kan cuma disini aja aku Kalau ada apa-apa kan Susahnya di aku Bisa-bisa aku gak dapat makan malam hari ini Kalau kayak gini Nanti para penggemarmu Jemburu loh Aduh Semoga Prince O dan Om Mermit gak terlambat datang kesini Iya aku takut banget nih sendirian Tenang Rena Tenangkan dirimu Rena Hah? Iya Kenapa kamu ketakutan gitu? Em Gak Gak apa-apa Kevin Aku cuma kaget aja tadi Soalnya kamu tiba-tiba Megang bahuku Oh gitu Maaf maaf He he Tunggu Kenapa wajahmu kalau dari dekat gini Jadi sangat familiar ya? Emang mirip siapa? Aduh please Jangan sampai dia mengenali aku Bukannya dia cewek yang malam itu Meregokin aku di jalanan gelap Saat aku mengejar cewek cantik waktu itu ya Iya Benar Aku inget banget wajahnya Apa kamu udah tau siapa aku? Maksudmu? Udah Jangan pura-pura lagi Kamu tau jadi diriku yang seperti ini kan? Om Mermit Ayo buruan Bentar Rena Robku ini loh masih tersangkut diranting-ranting Kenapa kamu takut? Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Iya Emang aku tau siapa dirimu Karena aku gadis yang melihat kamu malam itu Kamu takut dengan ini bukan? Kamu pikir Satu biji bawang putih itu bisa membunuhku? Selamat makan malam Rena Bon Aputi Jangan Woy berhenti Jangan ganggu dia Lawan aku aja sini Siapa lagi kamu? Mau jadi pahlawan? Kamu gak akan bisa melawanku Jangan sombong dulu kamu Wahai Dracula jahat Lawan aku Cermin Kamu pikir Cermin itu bisa membunuhku? Jangan harap Hahaha Cuma ini Sejata yang kalian bawa Berani-beraninya Kalian menjepaku Dengan hanya membawa Sejata kaleng-kaleng Kayak gini Kurang seru Tahu Sudah ku bilang Jangan sombong kamu Aku Akan mengeluarkan senjata Yang bisa memusnahkanmu Punya apa lagi? Kalau gak keren Aku Akan menggigit Kalian semua Sekarang juga Hahaha Oke Baiklah Sekarang Aku yakin Ini adalah waktunya Untuk memusnahkanmu Multiar ajaib Bersinarlah Tunjukkan kekuatanmu Magic Pearl Magic Pearl Shine Shine Like a big star Sial Cahaya apa ini? Cahaya ini Benar-benar bisa membuatku Permanasan Hahaha Panas sekali Tolong Hentikan Aku gak kuat Oh Merman Kilirammu sekarang Iya Rena Terimalah ini Dragula jahat Tolong aku Aku punya alasan Untuk semua ini Alasan? Tunggu Om Merman Rena Om Merman Bisa jadi Dia hanya menipu kalian saja Tolong aku Keluarkan aku Dari kutukan ini Kutukan? Prince O Kakak Mutiar ajaib Berhenti bersinar Sebaiknya Kamu tidak menipu kami Kalau tidak Aku akan langsung Melempar kalung Bawang putih ini Ke botakmu Eh Ke kepalamu Kamu Bilang minta tolong Kalian punya Kekuatan Ajaib Dari bola Mutiara itu Aku yakin Kalian bisa Mengeluarkanku Dari kutukan ini Sebenarnya Aku Dulu Sering sekali Ke hutan Berburu binatang Apa saja yang aku temui Di sana Aku sangat senang Saat mengenai Sasaran yang aku Incar Hingga Akhirnya Pada malam itu Aku tergigit oleh Kelelawar itu Aku kira Itu gigitan biasa Tapi Ternyata Itu adalah Sebuah Kutukan Aku selalu Haus darah Dan aku Mencari tahu Bagaimana caranya Agar aku Bisa kembali Menjadi manusia Normal Dan jawabannya Adalah Aku harus Minum darah Dari 10 manusia Dalam waktu Tertentu Semoga Kalian bisa Membantuku Karena Aku serius Ingin bisa Menjadi Manusia Lagi Aku tidak Mau Tersiksa Saat Aku Merasa Lapar Aku jadi Harus Mencari Cewek cantik Lagi Untuk Jadi Korbannya Oh Katanya 10 manusia Lah kok Kamu malah Milih Cewek-cewek Cantik Aja Paling Tidak Kalau Cewek cantik Kan Mereka Rajin Merawat Kulit Jadi Aku Tidak Akan Tertular Penyakit Kulit Saat Menggigit Mereka Apa Dikira Yang Gak Cantik Itu Berarti Gak Mandi Gitu Toh Prince Oh Apakah Mutiara Ajaib Milik Prince Oh Ini Bisa Menolongnya Ayo Kita Coba Rena Semoga Berhasil Tapi Aku Punya Dua Syarat Apapun Itu Aku Akan Melakukannya Karena Sangat Tidak Nyaman Menjadi Dracula Oke Dengarkan Baik-baik Ya Karena Mutiara Ajaib Ini Juga Akan Mendengarkan Janji Darimu Jika Kamu Melanggarnya Kekuatan Yang Diberikan Mutiara Ajaib Ini Kepadamu Akan Musnah Juga Setuju Baiklah Syarat Pertamanya Adalah Kamu Tidak Boleh Lagi Berburu Binatang Hanya Untuk Bersenang-senang Tidak Semua Binatang Boleh Diburu Karena Kita Juga Harus Menjaga Kelestariannya Itu Ah Oke Baiklah Aku Tidak Akan Melakukannya Lagi Lalu Syarat Kedua Apa Syarat Keduanya Adalah Saat Mutiara Ajaib Ini Berhasil Memulihkanmu Sehingga Kamu Udah Bisa Menjadi Manusia Normal Lagi Kamu Harus Menyerahkan Diri Ke Polisi Untuk Mempertanggungjawabkan Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Selama Ini Apa Tidak Aku Akan Dipenjara Dan Hidupku Jadi Tidak Bebas Kalau Aku Jadi Kamu Aku Okein Aja Semua Syaratnya Daripada Mutiara Ajaib Dan Bawang Putih Itu Bakalan Memusnahkanmu Baik Aku Berjanji Bagus Aku Akan Membacakan Mantra Mutiara Ajaib Ini Tunggu Tidak Tidak Yang Bener Adalah Tiga Syarat Tiga Iya Yang Ketiga Adalah Kamu Gak Boleh Pilih Teman Cewek Lagi Cantik Jelek Sama Sama Diajak Ngobrol Dong Om Mernit Adik Itu Syarat Yang Sangat Aneh Kumohon Lakukan Sekarang Karena Aku Sangat Haus Dan Lapar Bersiap Apalah Magic Pearl Magic Pearl Shine Shine Like An Angel Star Ayo Masuk Ke Penjara Awas Aja Kalau Kamu Gigit Aku Ya Kan Gak Mungkin Kamu Gigit Aku Kamu Kan Sukanya Sama Cewek Cantik Sedangkan Aku Cewek Ganteng Eh Maksudnya Cowok Ganteng Terima Kasih Nona Rena Atas Kerjasamanya Pelaku Sudah Mengaktui Kesalahannya Dan Mengiakan Kalau Gelang Itu Adalah Miliknya Sama Sama Detektif Ao Satu Lagi Mohon Dirahasiakan Tentang Siapa Kevin Agar Nanti Saat Dia Sudah Bebas Dia Tidak Dikucilkan Masyarakat Kami Akan Segera Melakukan Jumpah Pers Agar Masyarakat Tidak Resah Lagi Siap Detektif Saya Senang Kalau Dia Sudah Bertobat Saya Pamit Dulu Ya Mau Menemui Mel Dan Memberitahunya Tentang Berita Gembira Ini Silahkan Dia Berani Sekali Menangkap Dracula Itu Dan Membuat Yang Tidak Berdaya Lagi Aku Curiga Dia Pasti Punya Kekuatan Rahasia Tak Mungkinlah Manusia Biasa Bisa Melakukan Ini Semua Sepertinya Aku Harus Diam Diam Menyelidikinya Mereka Mereka Ada Di Sini Pelakunya Sudah Tertangkap Tapi Bagaimana Dengan Para Korbannya Aku Punya Teman Yang Bisa Membuat Mereka Kembali Sadar Serius Rena Bolehkah Mereka Mencobanya Mel Tapi Identitas Mereka Harus Dirahasiakan Tapi Rena Itu Tidak Mungkin Setelah Mereka Sadar Aku Langsung Pamit Ya Maaf Mel Aku Harus Melakukan Ini Maksudnya Apa Sih Freeze Oh Ternyata Rumah Sakit Banyak Juga Ya CCTV Tapi Yang Mati Kena Freeze Kamu Cuman Yang Bagian Sini Aja Si Rena Oh Ya Freeze Juga Bisa Mematikan Kamera Iya Rena Karena Merekam Video Kan Perlu Data Dan Waktu Tidak Masalah Jika Ingin Bagian Ini Saja Yang Terkena Freeze Karena Kita Cuman Beraksi Di Depan Dan Di Dalam Kamar Mayat Saja Ayo Deh Kita Buruan Masuk Bismillah Ini Pertama Kalinya Loh Aku Masuk Kamar Mayat Aku Juga Juga Nanti Nanti Jangan Lama Lama Di Dalam Aku Tato Ya Ngapain Juga Lama Lama Aduh Udah Cincongnya Ayo Masuk Sekarang Jangan Lupa Salam Dulu Ya Teman Teman Kemudian Alhamdulillah Akhirnya Rencana Kita Udah Beres Semua Makasih Banyak Ya Teman Teman Iya Rena Sayang Zama Zama Iya Rena Sama Eh Iya Jangan Lupa Di Unfreeze Biar Mereka Bisa Bergerak Lagi Oh Iya Unfreeze Ngomong Ngomong Ini Nenek Sendirian Di Rumah Astagfir Aku Lupa Sama Nenek Ini Udah Malem Aku Pulang Dulu Ya Teman Teman Iya Rena Hati Hati Ya Iya Kak Ayo Kedip Kak Selalu Begitu Ya Kamu Ayo pulang Adikku Aku Ngantuk Oh Selting Dah Kakakku Jadi Dari Tadi Kamu Nggak Tidur Tidur Gara Gara Nungguin Aku Iyalah Rena Aku Nungguin Kamu Dari Tadi Aku Khawatir Kamu Kenapa Aku Telepon Dari Tadi 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 Pagi Ada Polisi Nyari Kamu Katanya Kamu Harus Jadi Saksi Mata Beneran Rena Iya Nini Benar Dan Aku Tadi Sudah Ke Kantor Polisi Dan Menemui Dokter Mel Juga Kok Dan Semuanya Sudah Beres Tinggal Kita Nonton Beritanya Saja Laporan Kepolisian Tentang Kasus Dracula Ini Mereka Mereka Akan Jumpa Pers Untuk Menyatakan Apakah Kota Kita Sudah Aman Atau Belum Oh Ya Yaudah Yuk Kita Nyalain TV Nonton Beritanya Bareng Bareng Eh Tapi Ada Satu Hal Aku Boleh Nanya Sesuatu Dulu Enggak Boleh Lah Apa Bener Kamu Suka Sama Kevin Apa Nini Mana Dia kan Masih bocah Masih Seumuran Kamu Jadi Bener Kamu Nggak Naksir Dia Dari Mana Kamu Menyimpulkan Kayak Gitu Nini Sumpah Enggak Nini Ya Ampun Kalau Gitu Maafin Aku Ya Rena Aku Sempat Nuduh Kamu Naksir Kevin Nggak Apa Apa Nini Tenang Aja Yang Jelas Aku Nggak Naksir Sama Kevin Dan Aku Juga Nggak Suka Sama Dia Oke Iya Rena Aku Percaya Nini Kalau Bisa Kamu Juga Harus Melupakan Kevin Iya Kamu Benar Rena Lagian Dia Nggak Pernah Ngeliri Aku Sama Sekali Jadi Cintaku Cuma Bertepuk Sebelah Mata Eh Maksudnya Bertepuk Sebelah Tangan Jadi Mulai Hari Ini Aku Bakalan Move On Dari Kevin Dan Kalau Ada Cowok Ganteng Yang Ngelebihin Kevin Aku Mau Dasar Nini Tetap Tidak Berubah Tidak Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton